uangnya merah-merah semua beli sepatu buat isi steam walet was timnya itu game ya bapak tahu itu steam tuh ya beli balik racing duh-duh ya mahasiswa dulu bapak waktu waktu masih seusia kalian tuh kalau dapet HR bapak pakai buat beli ini dublis dublis tuh apa ya dublis ada yang tahu nggak dublis tuh apa nih ya dublis kurang tahu anak jaman tahu nih nggak tahu ini bingung pada ya pada bingung sama kegiatan anak-anak jaman bahola ya cuman dublis nggak ada yang tahu duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh pistol pisau-pistolan terus disitu ada pelurunya ada peluru dari plastik itu bulet-bulet terus di belakang itu ada kayak semacam warna merah itu tipis ada bulut-bulutnya kalau dipukul tuh dia kalau dibukul dia bunyi tar gitu banget mungkin jaman kalian ke akhir udah nggak nggak keren ya apaan sih sudah menjadi sejati-sejati oh iya dong bapak dulu tuh ada pembahasmi kesehatan oke kalau suaranya kurang jelas tolong bapak dikasih tahu ya pokoknya selamat datang di kuliah amikong yang pertama kalinya di bulan syawal pistol revolver berlum merah wosong udah nggak boleh sekarang kan cuman dulu masih boleh dia keren dulu bapak beli di olong-olong ngotong-ngotong dulu bilang ngotong-ngotong nggak tahu di tempat kalian namanya apa ini salah ngomong bisa bahaya nih ngotong-ngotong itu Oh bukan Oh jadi itu tiba-tiba Oh Oh Jawa ya Oh Jawa jadi jangan salah jangan salah apa secara salah ucapan dulu beli dihutung-hutung namanya ngotong-ngoleng-oleng orang jualan pakai sepeda gitu nah oke nah sekarang sebelum kita masuk kita hari ini akan mempelajari mengenai tipografi nggak belajar dengan tipografi tapi sebelum kita masuk mungkin kalian udah dapet ini belum ya coba cek dulu ya yang presensi kayaknya sudah ini Hai waktu belajar kodong-kodong dan olong-olong ini yang dibawah tolong ya ini yang dibawah jangan salah sebut ya yang dibawah komentar itu Oh pakainya Oh ya bukan Oh bukan penul tapi Oh jangan salah nanti jadi bahaya ini Bapak enggak ditulis kok lo kok jadi kayak gini nih Aduh bayar banget Oke nah kan sudah dapat ini belum pokok ini sih ada dua yang pertama mengenai tipografi yang pertama tipografi yang kedua mengenai komponen desain grafis ini sudah belum ya belum Pak yang komponen desain grafis belum belum saya ingat saya yang sudah ada simbangan simetris itu pernah 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 ya oke ini sudah berarti kita masuk ke tipografi ya Oke sekarang Bapak mulai aja ini sedikit apa sedikit materi mengenai tipografi setelah itu kita praktek Hai tak praktek aja Hai emgk sudah semua Oke ya Nah kita akan bahas mengenai tipografi tipografi itu sebenarnya bukan di judul kita ya untuk membahas tipografi tapi karena kita masuk ke grafis jadi ya kita akan bahas sedikit enggak sampai ke dalam tipografi jadi bukan bagaimana cara membuat sebuah font dan klasifikasinya tidak atau kita mau membuat jenis font baru juga tidak atau kita menggambar dengan mode dengan kertas atau dengan apa namanya software kemudian kita bagi menjadi tiga bagian juga tidak kita hanya membahas mengenai pengertian kemudian beberapa pengelompokannya kemudian kita mencoba untuk mengolah apa tipografi ini Hai pavon ini menjadi sebuah desain grafis untuk keperluan majalah yang akan kalian buat nah jadi secara huruf itu sebenarnya sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri itu sejak manusia mengenal bentuk visual untuk berkomunikasi atau merekam sebuah peristiwa jadi ketika mereka merekam sebuah ada sebuah peristiwa nih kemudian mereka dulu belum ada jaman-jaman dulu manusia mereka tidak bisa merekam dengan adanya video korder dengan tape bisa jadi mereka coba untuk merekam sebuah peristiwa itu dengan sebuah tulisan huruf-huruf ya tapi awal-awal huruf itu bentuknya seperti bukan seperti asar atau alfabet zaman ini tapi hurufnya itu kayak berbentuk seperti sebuah gambar jadi mereka itu mengkomunikasikan sebuah tulisan atau dikitakan sebuah huruf itu dengan merasakan sebuah gambar-gambar contoh kalau mereka melihat sebuah burung mereka menggambar sebuah burung atau mereka menggambar matahari mereka menyebut itu matahari pada ini matahari terpotong separuh karena matahari mereka gambar matahari dengan terpotong separuh bagian seperti itu mereka belum mengenal yang namanya alfabet ya jadi seperti ini mereka juga belum mengenal mereka masih berupa gambar jadi apa itu tipografi tipografi itu berasal dari bahasa Yunani yang dari kata tippo dan grapo tippo itu bentuk grapo itu menulis kalau foto grapo kalau foto tippo itu kan berarti sebuah bentuk grapo itu menulis beda kalau kita belajar ke fotografi kalau fotografi gini foto jadi kata potos potos dari cahaya dan grapo atau grapo itu menulis berarti fotografi itu sebenarnya juga seni-seni melukis atau menulis dengan cahaya ini kan bisa menulis atau melukis logis jadi grapo itu dia melukis ataupun menulis foto dengan cahaya tippo situ atau tippo itu bentuk kalau sekarang makna tippo itu beda ya dia bergeser orang salah nulis jadi tippo Wah kamu tulisannya tippo nih gitu jadi kalau kita belajar di mengenai tipografi ini wajib ya dalam desain grafis sekalipun yang kita enggak akan mempelajarinya dalam tapi belajar desain grafis ini wajib mengenal yang namanya tipografi oke kemudian lanjut lagi nah nah ini dulu ditemukannya atau huruf-huruf hieratik namanya hieratik huruf ini tuh hampir mirip seperti yang huruf-huruf yang ada pada ini ya pada apa ditemukan di apa di batu-batu gitu ada di piramid sana atau masuk ke depan kuno juga di sana itu ada di Yunani juga ada beberapa gambarnya seperti ini jadi dia bentuknya kalau mereka ingin membuat huruf masih M atau apa mereka lebih cenderung masuk ke ini ya eh sekalipun kita coba untuk mengejarnya dalam bentuk a abjadnya i a b p tapi dalam dalam perspektifnya mereka mereka menggambarnya dan sebuah sebuah bentuk-bentuk yang familiar bejana G ular di dan sebagainya namanya pertama kali ditemukan yaitu beberapa huruf-huruf beratik kemudian pada awal temukannya itu Hai huruf alfabet latin itu hanya terdiri dari 21 huruf ya Hai dari mulai a b c d e f g h i k l m n o b g r st u v dan x kemudian disusul dengan huruf berikutnya yaitu huruf U dan Z ditambahkan dalam alfabet latin untuk mengakomodasi kata yang berasal dari bahasa Yunani kemudian ditambahkan pada berikutnya itu menjadi 26 huruf yaitu dengan penambahan huruf c u dan w sebenarnya tipografi itu termasuk cara hemat ya untuk apa ya untuk menambahkan sebuah informasi kemudian pola-pola sebuah peristiwa kemudian disitu juga ada unsur estetiknya yang bagus dari pola-pola dari huruf itu sendiri kemudian memiliki karakter sendiri jadi ada banyak sekali jenis-jenis huruf atau font yang nanti akan kita bahas seperti itu Hai Oke nah kemasi teknologi selanjutnya terjadi pada tahun 1984 ketika adapt system sistem itu pertama kali merilis poskrip font di tahun 91 pada Apple komputer dan Microsoft corporation menggunakan true type font nah poskrip font dan true type font adalah huruf elektronik atau yang disebut dengan istilah font nah huruf digital sesungguhnya berubah bahasa komputer yang berfungsi menerjemahkan kode-kode untuk menghasilkan tampilan untuk huruf yang sempurna baik di layar monitor maupun pada saat menciptakan nah saat ini ini dapat ditemukan beberapa jenis huruf digital yang digunakan dalam program komputer nah jadi ada tiga fasenya yang pertama dia drone kemudian fase grafika dan fase komputerisasi jadi dia dari mulai drone dan grafika dan mengerti komputerisasi maksudnya di komputerisasi itu awal grafika itu dia hanya bisa digambar tapi tidak bisa dijadikan ketika sesuatu seseorang ngetik dia tidak bisa langsung muncul nah kemudian ketika fase komputerisasi berarti setiap kiput yang ditekan dia akan muncul berubah huruf-huruf secara digital jadi sudah tidak perlu lagi digambar tapi langsung tampil pada sistem pada layar kalian pada layar komputer seperti itu nah ini ada beberapa klasifikasi kita akan bahas disitu ada ada roman egyptian sanserif skrip apa lagi ya mislanius ada dekoratif gitu ya banyak sekali nah disini kita akan mengklasifikasikan jenis-jenis huruf ini berdasarkan anatomi yaitu berupa keunikan fisiknya sehingga kita bisa membedakan C yang seperti ini dengan C yang seperti ini akan ada perbedaan contoh yang pertama disini ada serif atau roman kita bisa sebut juga dia romen Hai buru ini memiliki kaki ala yang sedikit menjorok keluar pada bagian ujung atas atau bawahnya jadi lihat disini ujung bawah atau atasnya jung bawah atau atasnya sedikit menjorok oke pada bagian ujung atas atau bawahnya font-serif cenderung digunakan untuk hal yang bersifat formal konsep sering sekali ini digunakan sebagai bodi teks dan headline kemudian hal ini disebabkan font-serif relatif udah dibaca dalam komposisi teks yang panjang hal ini pula yang menyebabkan koran-koran memakai font-serif untuk setiap artikelnya oke kemudian ada judulnya termasuk juga bagian dari serif kemudian roman juga sama ujungnya juga sama dia lebih keanggun dan feminim tapi dia bukan feminim ini ya maksudnya maksudnya tuh tulisan ini itu dia lebih karena feminim itu dia lebih mudah biasanya lebih mudah diterima tulisan itu ketika diketik atau di implementasikan dalam sebuah teks gitu dia lebih mudah dibaca gitu maksudnya nyaman nyaman itu nyaman karena dia punya garis batas kalau kita lihat disini dia punya garis batas yang tidak terlihat kalau kita lihat disini dia ada garis batasnya garis batas ini terjadi karena adanya kaki-kaki di sisi-sisi yang menjorok ini jadi memudahkan mata itu dia untuk melihat jadi kalau disini ada jurusan panjang kita menggunakan teks menggunakan font times your romance itu lebih mudah karena dia ketika ditulis dalam garis yang panjang dalam paragraf yang panjang dia sudah dia memiliki kayak garis yang tidak terlihat gitu yang membuat tulisannya terlihat lebih rapi gitu ya tapi kita coba cek misalnya ada di ini kalau kalian bikin makalah makalah terus laporan-laporan nah itu kedua yaitu egyptian kalau kita lihat egyptian itu jenis huru yang memiliki ciri kaki atau sirip yang berbentuk persegi seperti sebuah papan dengan ketebalan yang sama atau hampir hampir sama bersama dengan badan atau iya badan ya badan dari font itu sendiri sama kesannya itu untuk jenis-jenis font egyptian terlihat kokoh kuat dan stabil jadi biasanya font-font seperti ini digunakan di beberapa apa beberapa produk kalau kalian bisa lihat produk-produk yang berhubungan tentang pria atau laki-laki mayoritasnya akan menggunakan font-font seperti ini untuk apa ya merepresentasikan bahwasannya produk ini dikhususkan untuk laki-laki biasanya seperti itu ada tentu meritmen parfum yang menggunakan jenis egyptian kemudian kalau dia feminis atau feminis dia lebih ke font-font yang lembut kayak font ini ya kayak skrip gitu ya font skrip jadi lebih ke kemudian lebih ke mengalir oke kemudian masuk ke sans serif sans serif dengan serif berbeda kalau kita bicara mengenai sans serif itu sebuah huruf atau jenis huruf yang tidak memiliki sirip orang bilang sirip tidak memiliki sirip tidak memiliki sirip jadi dia kayak terpotong gitu ya sudah sana aja seperti kalian tulis ketika kalian nulis itu kan nulis menggunakan pensil atau pulpan ya seperti itulah konsep dari si sans serif itu sendiri jadi huruf ini itu tidak memiliki sirif pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama kesannya itu oke kesan yang ditimbulkan itu lebih ke kemodern kontemporer yang sama nah contohnya ada 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 apa saja contohnya kayak kita lihat ada arial futura avant-garde kemudian David stream vera sans century gothic dan lain sebagainya ini pengelompokannya khusus untuk sans serif itu ada di beberapa kuat ini kemudian ada lagi skrip nah skrip ini menyerupai gorisan tangan jadi seperti berguna tangan kalau paling menggunakan pena kalau dulu pena tuh yang tipis itu tipis jadi ada tebal tipisnya tebal tipisnya atau menggunakan kuas atau pensil yang tajam atau pensil yang dipotong atau di diruncingkan dalam di beberapa sisi saja biasanya untuk jenis skrip ini dia lebih ke arah condong kalau jadi kesan itu bukan lebih ke pribadi atau kerap atau lebih cenderungnya itu dia lebih mengalir gitu cocoknya biasanya untuk fungal seperti ini bisa digunakan pada bidang projek seni ini mungkin yang berhubungan tentang ketidak misan itu kita bisa menggunakan jenis dari skrip itu sendiri jasb juga nah ada juga yang bisa digunakan dalam ini digunakan di apa kalau orang pemberit ya pemberit dia suka suka bikin inisial inisial di tembok ada juga menggunakan jenis dari skrip kemudian ada yang berikutnya islanius baru disini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada ditambah dengan gaisan maupun ornament atau garis-garis dekoratif kesannya yang dimiliki adalah dia dekoratif dan ornamental jadi kalau kita lihat disini ada komis lanius itu di lebih ke dekoratif berarti font-font jenis ini tidak bisa digunakan dalam sebuah kalimat yang panjang tidak bisa digunakan dalam sebuah paragraf tidak bisa juga digunakan dalam judul lebih tepatnya dia digunakan pertama bisa digunakan sebagai logo logo itu berarti logo itu kan kadang susah untuk dibaca ataupun logo yang mudah ada juga tetapi dia lebih ke sifatnya itu ke seninya ke artistiknya jadi tidak ditekankan kepada mudahnya tulisan untuk dibaca jadi lebih ke desain lebih ke desain seperti logo kemudian di poster-poster itu dibawahnya ada tulisan poin intinya diatasnya baru nama dari nama dari nama dari eventnya bisa dikurangkan dikurangkan terpisah ada ada apa nih plus pemi ada beladi ada ramis ada cijako host display caps utik mele dan sebagainya ada top speed kivi ini juga ini bisa digunakan tapi tidak untuk di bagian ini bagian apa headline-nya atau judulnya tapi lebih ke keterangan di bawahnya seperti ini nah kemudian apa-apa saja pencipt dari tipografi itu di sini ada empat pertama legibility legibility yang artinya kota sepeda huruf membuat huruf tersebut dapat dibaca yang kedua credibility yaitu penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungan dengan huruf yang lain secara sehingga mudah untuk dibaca jadi dilihat dari ininya apakah empat prinsip dari tipografi itu dia mudah untuk dibaca ataupun tidak kemudian kualitasnya apakah dapat dibaca ataupun tidak di legibility jadi satu font roof kemudian dari banyak orang yang lain apakah mudah untuk dibaca kemudian visibility untuk visibility kemampuan suatu huruf atau kata kalimat dalam suatu karya komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak tertentu nah kalau kalian bisa lihat ini masuk ke sini kalau masuk ke visibility sebenarnya dalam versi desain pun juga sama kalau kita lihat di baliho-baliho seperti giant screen itu ya konami videotron tapi kalau kita lihat dari jarak dekat pun juga dia tidak bisa terbaca makanya kenapa desain-desain yang ada pada videotron itu dia menggunakan pixel yang sedikit yang kecil itu kecil justru kemudian ketika kalian cetak di mangrove kalau di Jogja ya mangrove dan dimanapun itu cetak pamflet maupun poster ataupun cetak banner jika dia ditempatkan di luar dan di dalam itu ada perbedaan kalau di luar dibuat dengan pixel yang lebih rendah dengan ceratan karena tidak tidak semua baliho ataupun itu dia dari jarak dekat karena sasaran utamanya adalah orang yang melintas jadi dengan jarak tertentu kalau diletakkan pada banner yang eh kalau diletakkan di dalam ruangan seperti hanya di kampus-kampus berarti dia menggunakan resolusi yang lebih tinggi karena seseorang yang mungkin membaca sebuah informasi ataupun sebuah event di dalam sebuah ruangan itu harus lebih jelas kalau tidak tidak dibutuhkan untuk dibaca dalam jarak yang jauh makanya dalam program juga dalam maksud visibility baik dalam desain maupun dalam tipografi ini juga penting gitu kemudian yang empat clarity itu kemampuan huruf dalam karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh pengamat yang dituju apakah ini huruf J atau huruf Y ada J yang seperti ini ada J yang seperti ini ada juga J yang seperti ini jadi sama kemudian kemudian maka seseorang akan salah merepresentasikan apakah ini J atau J seperti itu jadi kemudian 15 aturan tipografi ada 15 kita akan baca satu persatu kita akan baca satu persatu yang pertama untuk credibility atau keterbacaan yang optimal pergunakan jenis huruf yang secara fisik sederhana dan umum sehingga mudah dikenali digunakanlah huruf-huruf yang secara fisik sederhana kemudian kalau memang isinya tidak sebegitu banyak atau tidak memiliki jarak yang cukup dekat maka pilihan syarif itu lebih lebih baik karena dia memiliki keteraturannya teksnya dipilih kaki-kaki seperti itu poin kedua jangan terlalu banyak mempergunakan jenis huruf dalam sebuah desain pergunakan maksimal tiga jenis huruf di sini yang dimaksud tiga jenis huruf itu dalam satu gambar atau satu buku atau satu majalah contohnya kita masuk ke cover disitu maksimal tiga jenis huruf tiga jenis huruf atau tiga jenis family contoh kalian bisa gunakan kalau tiga jenis contohnya kalian bisa gunakan Arial kemudian ada Arial kemudian Roman kemudian Times New Roman itu bisa atau yang satu atau satu kesatuan satu family contohnya kalau disitu Arial ya semua yang berhubungan masuk dalam kategori Arial itu apa saja gitu cuma disini kalau tadi bisa pakai kalau script ya kita bisa pakai bisa pakai Andi Hand, Arthur, Blue Clean ini tiga jenis font atau kita bisa gunakan sans serif berarti ada Arial, Futura, Avent Grand, Bitstream, Sinterkotik dan sebagainya atau kita bisa gunakan salah satunya sans serifnya kita masuk ke Futura kemudian font keduanya kita pakai Egyptian atau Robel ketiganya kita pakai Atoms New Roman itu bisa maksimal tiga jangan sampai kalian pakai Futura font pakai Egyptian pakai Roman terus pakai script nah ini jenis aneh ya kalau sudah pernah coba ini dari tiga huruf itu membuat sebuah desain itu jadi rame tidak nyaman untuk dilihat kemudian ketiga jangan takut mempergunakan satu jenis huruf saja karena satu jenis huruf tidak akan monoton bila diganti potensi tipe familinya seperti itu jadi familinya kok Arial tentang romance romance semua apa saja itu bisa ganti disitu kemudian keempat untuk membedakan dan memberi penekanan pada informasi pergunakan point size yang berbeda sesuai dengan hirarki dan prioritas informasinya prioritas utama sebagai tajuan atau sebagai headline kita misalkan point size yang besar bold untuk yang seterusnya bisa diperkecil dengan pembagian yang satu kabung, satu bagi dan berapa itu kemarin bisa digunakan itu juga oke yang kelima jangan membuat kolom atau body text terlalu panjang karena akan melahkan mata panjang kolom itu idealnya maksimal 10 cm panjang kolomnya itu maksimal tajuan dari ujung sini ke ujung sini wah itu dibaca juga lelah keenam point size atau body text jangan terlalu kecil karena sulit untuk dibaca ataupun terlalu besar karena memakan ruang oke idealnya adalah 9 sampai 12 poin walaupun bisa dibuat 8 sampai 15 poin tergantung dari kebutuhan ini di luar dari desain yang yang lain di luar dari apa namanya itu headline ya ketujuh dari pemakaian jenis huruf yang hampir sama karena masyarakat umum belum tentu dapat menangkap perbedaannya ini yang ini opsional opsional maksudnya kalau kalian disitu ada atau jenis yang sama antara areal dan areal apa itu kan ada mirip-mirip cuma bedanya ketebalannya saja tapi gak ada masalah sebenarnya oke kemudian yang ke delapan teks yang ditulis dengan huruf kapital atau upper case semua akan lebih seru dibaca daripada pemakaian kombinasi upper case dan lower case nah ini contoh dari upper case kalian bisa lihat 15 aturan tipografi ini semuanya upper case sekalipun ini di bagian judul dari power pointnya tapi ini juga emang kita masih bisa baca ya cuma tidak senyaman ketika kita membacanya dalam huruf yang upper case dan lower case jadi huruf depannya besar kemudian nanti ikuti dengan kecil itu akan lebih mudah kemudian kerning atau jarak antar huruf jarak antar huruf kita jatuh disini jarak antar huruf bukan jarak spasi ya tapi antar huruf y dan a gitu yang terlalu dekat atau terlalu jauh akan mengganggu kenyamanan dalam membaca dalam menyampaikan sebuah informasi maka temukan jarak ideal yang sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan nah ini terbiasanya tergantung dari jenis font itu sendiri atau family-family yang digunakan dalam font itu sendiri kemudian ada leading atau jarak antar baris yang terlalu dekat atau terlalu jauh akan mengganggu yang membaca jadi kalau kalian bisa kalian pernah lihat itu kalian akan mengerjakan sebuah soal sebuah soal terus terus minta kerjakan minimal atau guru ya kerjakan minimal satu lembar kalian cuma baru buat 40 kalimat tapi pengen satu lembar kalian buat jarak per jarak nah ternyata jarak yang cukup jauh itu mengganggu penyamanan dalam membaca sudah mengganggu dan tidak dilihat tidak menarik tapi terlepas dari itu semua jika lu itu yang di pentingkan adalah jawaban ya berarti itu dihapikan tapi kalau kita bicara ke desain grafis ya ini terlalu termasuk bagian yang perlu ditukankan kemudian untuk pembacaan optimal penggunaan komposi baris tag atau alignment yang seperti rata kiri kanan rata kiri dan rata tengah rata kiri itu kayak gini biasanya digunakan dalam pembacaan yang berada di sisi kiri kemudian rata kanan itu biasanya digunakan pembandingan pembandingan ada pembandingan bisa digunakan rata rata kiri dalam bentuk desain ya kemudian kalau itu berupa note atau quote itu bisa digunakan rata tengah seperti itu atau rata kiri dan kanan bisa digunakan untuk sebuah digunakan di ini ya di pamflet atau di informasi yang simpat itu singkat digunakan rata kiri kanan jadi lurus kemudian pun 12 huruf yang terlalu panjang eh huruf yang terlalu ramping atau condensed dan terlalu lebar atau expand jadi dia kayak tertarik gitu ya tertarik gitu situasi akan mengganggu kenyamanan membaca jadi digunakan untuk kebutuhan yang khusus contohnya dalam tipografi itu di desain seperti judul ataupun dalam iklan itu bisa ke 13 jaga integritas ketikan dengan mengatur huruf dan kata pada baseline atau garis dasar ke 14 untuk kemudian baca atau readability apabila bekerja dengan warna pastikan ada kontras warna yang cukup antara teks dengan background 15 teks dengan warna tua dan background dengan warna muda akan lebih mudah dibaca daripada teks warna muda dengan background warna tua jadi teksnya warna putih backgroundnya warna hitam itu bisa dibaca lebih nyaman daripada yang memiliki warna cerah tetapi lebih mudah untuk dibaca ketika background di belakangnya ini warnanya putih kemudian warna muda kemudian dengan teks berwarna lebih gelap seperti itu ini contohnya kalau kita buat di tipografi teks menjadi bentuk sebuah benda seperti wortel ya kemudian juga seperti ini poa-pola salah satu juga salah satu dari bentuk tipografi ada blue dolpen ini tapi ini disini-disini lama ya naik basketball kemudian ini ada Jogja-Jogja juga ada Jogja saja New York seperti itu dengan tulisan yang ramping atau dengan tulisan yang cukup cukup tebal seperti ini atau dengan tulisannya light nah ini akan lebih mudah dibaca daripada dengan warna yang terang kemudian dengan warna kegelap kalau ini sudah pasti lebih susah ya sehingga kalian bisa ini apa tapi kalau kalian lihat secara psikis psikologis akan lebih mudah dibaca ya huruf yang seperti ini dengan basic dasar warna fontnya lebih tua daripada ini juga ini gak begitu nyaman ini gak begitu ya sehingga bisa dibaca tapi tidak senyaman ketika menggunakan huruf yang lebih apakah ini mutlak kalau digunakan dalam penulisan ini mutlak tapi jika digunakan dalam desain tidak ada yang tidak dibisa oke nah contoh sekarang carilah masing-masing 10 huruf yang termasuk dalam jenis huruf berikut nah ini bisa sebagai tugas oke tugas sheriff sanserif script dan misalnya satu dekoratif kalian cari apa namanya jenis-jenisnya apa saja jenis-jenisnya sheriff itu dia family apa saja gitu disitu sanserif apa saja script apa saja misalnya news dikoratif apa saja masing-masing 10 ini dikerjakan kelompok aja ya dikerjakan kelompok jadi di kelompokmu nanti kamu boleh memilih dari semua font yang sudah diklasifikasikan kalau kalian membuat temanya mengenai otomotif apa yang harus kalian lakukan kalau kalian lakukan bisa mulai dari sekarang jadi tugas cari masing-masing 10 huruf yang termasuk dalam jenis huruf berikut ini seri sanserif script buatlah karya tipografi dengan kreativitas anda kita cetak dalam bentuk cover majalah ini sampai sini ditanyakan di catat atau di foto boleh terus kita coba untuk latihan ok jangan lupa tugasnya sekarang kita masuk sebentar nanti materinya di drop langsung aja pak kita di classroom biar pada punya materi ok siap nanti mas Bagja Abdul Bapak kirimkan di Google classroom ya sebentar sebentar tunggu dulu sekarang kita latihan buat lagi download tapi kok enggak ini ya jadi begini yang buat status keyboard sama mouse ketika Bapak klik dia muncul di layar itu muncul ini ini yang dipencetnya tapi kok enggak bisa ya ternyata ok ok sudah pantai beri yang terdiam itu ini ini itu mungkin selamat menikmati itu sebenarnya bapak itu kan lagi bikin animasi sebenarnya lagi bikin animasi kebetulan mengenai kanker cervix jadi isinya tentang kanker-kanker metaspasia-dispasia dari semua jadi lagi bikin animasi oke sekarang kita buat kita bikin animasi enak ya pakai ini kita bisa gunakan after effect adep anime atau kita bisa gunakan setelah gitu hari gigi itu bagus namanya apa itu tapi bapak install ya jadi dia tuh karakter itu yang digunakan di ini bukan dipiksa tapi gimana ya kita pakai itu animasinya tapi bapak lupa ini belum apa-apa nggak pakai supaya sekarang bapak lebih jenung ke adep oke sekarang kita buka bapak izin minum sebentar deh karena kita bentuknya gambarnya itu tidak di cetak dalam bentuk media digital kita gunakan rcp color tapi tetap di resmackle aja kita bisa lihat kita bisa lihat ini kita bisa lihat ini selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita coba pertama saya mau cari jadi kita akan coba ringkas jadi hari ini kita akan mempelajari satu tipografi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tiga tipografi dari mulai 3D kemudian kita akan membuat blog untuk tipografi nya kemudian kita coba yang itu yang lain yang timbul bukan yang terdiri tapi nanti kita coba bahas di pertemuan berikutnya lapuat tiga contohnya disini kita bisa gunakan beberapa jenis kendaraan kita bisa gunakan ini juga ini juga bagus ini juga bagus bisa ini bisa ini bisa ini bisa ini juga bisa tergantung kita mau gunakan yang mana oke bapak akan coba pilih yang ini oke copy aja deh copy ini sebentar kita cek dulu terubah disini kita buat transparan kita lock kemudian untuk menangkan di jenis sponnya apa ya di forgo ke kemudian yang bisa tulis disini jenis di to ini 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 kata hai 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 sudah buat tebik cek ponnya hai oke potensi satunya hai contohnya ini cek dulu 99% tidak tinggi oke begitu saja disini 30 atau 40 disini ya ini kemujudakarta tempat kuliah orang-orang saya bikin nanti agak memanjang disini atau kita tidak perlu ini saja kita perlu pakai tempat kuliah semua tutorial juga ada nanti kedua akan bapak ringkas kita dapatkan ini kemudian caranya yang mudah kalau kita bisa lihat disini ini kita bisa klik outline kita bisa milik outline maka terjadi nah dia akan berubah portnya jadi support line disitu kelihatan ya nah disini kita bisa ungroup saya bisa kelompokkan terbang jadi akan kelompokkan universitasnya dari uni ini atau UN universitas seperti universitas ini sudah dikelompokkan ini juga grup ini juga bapak grup ini grup oke ini juga bapak grup kita sudah punya itu 234 Jakarta bener ya oke kita jadi 123 di sini kalau sudah kalau dirasa ini ya layoutnya maksudnya ini kan pinggirnya merah kalau kalian tidak begitu kelihatan ini warnanya merah kalian bisa ubah itu mana merah ini jangan ubah sebentar ini nah untuk colornya bisa kalian ubah tinggal kalian pilih apa saja warnanya yang mudah untuk kalian kenali magenta jadi magenta maju sudah kelihatan ya sebenarnya ini hanya buat membantu kalian biar lebih mudah mudah dalam melihat posisinya nah oke ini sudah semua kemudian kita terapkan gimana masukkan dulu ke sini kita bisa universitas yang masuk sini UN ini dan masuk atas oke gimana caranya kita bisa masuk ke bagian objek kemudian develop stores kita pilih make with mask ini jadi disini nanti ada kita pilih rownya row dan column kalau kita pilih 3x3 maka dia dibagi menjadi 3x3 kalau disini kalau kita buat masknya masknya itu 3x4 berarti yang terjadi dia akan membagi menjadi 4 dan 3 oke semakin banyak akan semakin detail tetapi semakin semakin susah untuk menentukkannya terlupa tersebut dulu kita dibagi jadi 3 bagian maka kita bisa merubah statistiknya dengan menggunakan ini direction tools kita cek ya disini kita bisa tarik kita bisa tarik itu tarik mengikuti pola yang ada pada negara ini oke universitas seperti ini ntar tapi ini cuma muat di 4 dunia oke oke al-d-control-m surkutnya ente kotorannya kita coba sekali lagi di sini bisa digunakan kalian buat majalahnya Hai dengan tirangan kuat Hai di seksa tulis satu rinnya cukup hai 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 oke Universitas Hai itu tambahkan juga disini Hai saya tambahkan hai 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 Oke bersita semua ya tiap ya sama file tm atau make with Terima kasih. 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 Amikom Chuk Chuk Lorti hai 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 ini ya juta katanya kita yang belum presensi silahkan presensi jadi kalau ke klinik ini seharusnya lebih sabar kita lihat apa yang bisa dulu angkup kartun klub 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 I'm hai 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 diokal Kita cuba main nanti 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 Oh iya biasa kita rupa warnanya ya oke jadi semua nanti bisa kita rupa warnanya warna hitam pekat enggak begitu kurang gitu untuk menarik ya kalau di desainnya jadi ini bisa Hai Sampai sini ada yang tanyakan Hai bisa jelasin lagi tentang tugasnya enggak pak tugasnya Oke tugasnya Oke tugasnya ini kurang menarik langsung aja karena buru-buru ya nanti bisa dirapin sedikit Hai tugasnya sup Hai nah tugasnya itu kalian cari 10 huruf yang termasuk dalam jenis huruf berikut ini jadi ada empat kelompok ada serif sans serif script dan misalnya sudah lalu lagi tadi tadi satu lagi namanya tapi kita hanya ambil empat aja ada saturnya mekikian nanti ambillah salah satu dari ini ambil 10 huruf dalam jenis serif ada berapa ada 10 jenis huruf ini apa saja langsung pada tulis itu ini times romans setelah pas jenis romans yang setelah pas aja kemudian ada jeng Hei ini ada di 706 ini termasuk serif hanyus 01 termasuk serif juga karena dia punya ini ya dia punya kaki kemudian sans serif itu dia enggak punya kaki apa saja 10 hurufnya kalian cari itu ada ebrima ada engraved gothic pt ada eras dimi tc eras light itc eras medium menurut juga script script itu berarti dia lebih kan ya dia kayak gini ada French freestyle freehand orang-orang ada misalnya news dekoratif dekoratif itu berarti dia yang lebih ke kaki rafi kita leak terus ada apa-apa ini kita masukin kalau ini ini skrip ya ya misalnya dekoratif itulah dikosik ratif atau apa saja cari 10 hurufnya sepuluh fontnya kemudian setelah itu kalian ambil Hai ambil tiga kemarin sudah dicari kemarin ya tiga jenis fontnya ya tiga jenis font jenis fontnya itu kalian pilih kemudian kalian pilih kemudian jenis fontnya kalian pilih kemudian kalian buat tipografinya dikerjakan Hai jagam kelompok Hai jenis berarti ini sekalian sama yang buat majalah Pak ya sama memutulai nanti maksudnya kalian punya logo di majalah kalian seperti itu ya Pak mau tanya itu cover per jenis satu gitu Pak enggak bukan itu cover per jenis satu itu enggak jadi satu cover satu seluruh majalah gitu seluruh majalah ada banyak masalah itu itu semuanya itu semua majalahnya itu nanti Hai maksimal tiga jenis font di luar dari font yang berhubungan tentang produk dan logo kok kalau Coca-Cola kan sudah jelas tekan jenis font yang tukup kola seperti itu itu dari itu jadi maksimal semuanya itu tiga Hai demas hasila ismi karen hai 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 kalau covernya itu Hai maksudnya Pak tanya itu oke oke sudah pasti bener ya Bapak ya setiap pertanyaannya bener ya oke oke sampai sini ada lagi ditanyakan kalau nggak ada kita cepatkan perkuliahan pada siang hari ini sore ya sore hari ini saya lupa besok masih ada tiga desain lagi kalian coba di sama-sama kita cek aja febri lah mungkau febri lah yang mau habis itu jangan lupa Pak drop materi materi terkutu di jelit gitu di drop materinya di jelit atau di-upload hai 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 kipu kera ya oke deh ya kita cukup sekian praktikum perkuliahan pada sore hari ini terima kasih buat seluruh mahasiswa kita tutup dengan berdoa berdoa dipersilahkan Hai amin terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Hai kita tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam